Pemirsa pembelajaran tata muka terbatas di 5 SD di kota Solo terpaksa dihentikan karena 41 siswa dan 6 guru positif COVID-19. Semuanya terdeteksi karena hasil tracing di sejumlah sekolah dari dinas kesehatan setempat. Lima sekolah ditutup selama dua minggu karena ada yang terpapar COVID-19, yaitu SD Kristen Manahan, SD N Mangkubumen Kidul, SD N Semanggilor, SD Islam Satu Jam Siren, dan SD N Danu Kusuman. Sementara PTM pada sekolah-sekolah di kota Solo secara keseluruhan masih diperkenankan, namun dengan ekstra pengetatan. Pemkot Solo terus melakukan pengetesan COVID-19 di kalangan sekolah dengan menggunakan random sampling untuk menelusuri sekolah-sekolah yang ditemukan kasus. Apa itu? OTG ya? OTG. Tapi OTG itu yang bahaya. Masa sekolah, nggak tahu kalau sakit. Masuk? Ya, itu yang berapa-apa. Sudah pulang sekolah, mereka main kemana kan kita nggak tahu. Makanya memang harus, apa, di rumah ya harus dikentatkan juga dari orang tua murid. Ini berarti orang tua murid diminta pesadarannya? Ya, diminta pesadarannya, diminta untuk monitor, biar bagaimanapun kalau di sekolah kan cuma 2-3 jam. Mereka yang terpapar melakukan isoman di rumah masing-masing karena berkejala ringan dan OTG. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, I News melaporkan.